Intro Halo adik-adik, kita akan belajar statistika jadi diketahui pada 2018 banyak 11.000 pelari mengikut lomba maraton waktu temu rata-rata pelari tersebut 3 jam 40 menit, jika pelari kedua diizinkan mulai berlari setelah pelari pertama sampai garis akhir, pelari ketiga baru mulai berlari setelah pelari kedua sampai garis akhir, dan demikian seterusnya, lomba yang akan selesai pada tahun berapa oke mari kita jawab, kita akan masuk pada langkah yang pertama jadi pada langkah yang pertama kita akan menentukan jumlah waktu tempuh, jadi jumlah waktu tempuhnya itu adalah 3 jam 40 menit, kita akan ubah ke dalam menit, hasilnya adalah 220 menit menit kemudian kita cari nilai rata-ratanya sama dengan jumlah data di bagi dengan n ini jumlah waktu tempuh ya kalau di soal ini kemudian rata-ratanya adalah 220 sama dengan jumlah waktu tempuh dibagi dengan jumlah pelarinya di bagi dengan jumlah pelarinya yaitu 11 ribu selanjutnya kita akan menghitung jumlah waktu tempuhnya kita kalikan ya 11 ribu dikali 220 hasilnya adalah 2 juta 420 ribu menit ya satuannya kemudian kita akan masuk pada langkah yang kedua jadi pada langkah yang kedua kita akan menulis perkiraan waktu selesai menghitung perkiraan tahun selesai lomba jadi kita tuliskan jumlah waktunya tadi adalah 2 juta 420 menit kemudian kita akan ubah ke tahun ya jadi 242 dibagi 60 dikali 24 dikali 365 jadi kita ubah menjadi tahun sama dengan 242 dibagi 525 600 sama dengan 4,6 tahun jadi ini kita bulatkan menjadi 5 tahun jadi lomba akan selesai pada 2018 ditambah 5 sama dengan 2023 dan demikian adik adik untuk soal kali ini semoga bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.